hai oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara deposit jual beli withdraw di aplikasi indodax bagi pemula oke langsung saja download terlebih dahulu indodax nya jika kalian belum mendownload karena disini saya sudah mendownload kita langsung saja buka aplikasinya bagi yang baru kalian silahkan langsung saja daftar prosesnya mudah bisa klik link di deskripsi di bawah baik ini tampilan awal dari indodax kalian langsung saja klik di bagian font atau dompet ini adalah tampilan koin yang kalian punya disini kalian akan melihat saldo akun yaitu saldo yang belum digunakan dan ini adalah saldo aset atau total keseluruhan lalu bagaimana caranya untuk deposit kalian bisa langsung klik saja di dompet IDR nanti kalian bisa langsung isi saja jumlah deposit yang yang ingin kalian masukkan langsung klik OK pilih bank banknya bebas terserah kalian yang kalian butuhkan tinggal copy dan transaksi di BCA atau rekening kalian setelah kalian memiliki saldo akun kalian bisa langsung mencari koin di market klik saja market dan kalian bisa cari koin apa yang yang ingin kalian beli misalkan kita disini membeli koin USDT atau USD ini adalah tampilan yang menampilkan candle dari USDT dan harga USDT sekarang di harga 14252 untuk membeli kalian langsung klik saja kita dibeli yang warna hijau dan ini tampilannya ketika saat kita akan membeli koin saat membeli koin ada tiga cara yaitu limit order instant order dan stop order langsung praktekkan saja cara membeli dengan limit order limit order adalah pembelian yang diubah oleh sesuai dengan keinginan kita agar kita mendapatkan harga koin yang kita inginkan misalkan kita sudah memprediksi bahwa harga koin ini akan turun kita pasang limit order di harga 14100 karena kita yakin kita pasang saja 14100 jadi ketika harga USDT turun ke harga yang kita inginkan yaitu 14100 maka otomatis dengan sendirinya akan terbeli koin tersebut sebesar dengan jumlah apa yang kita inginkan yaitu 11.383 sekian dan mendapatkan 0,8 koin USDT dan orderan kalian akan tercatat di menu order terbuka jadi disini adalah order yang belum berhasil yaitu orderan menunggu bisa klik disini order terbuka dan jika kalian ingin membatalkan orderan tersebut kalian bisa klik order terbuka lalu cancel atau batalkan semua lalu selanjutnya adalah pembelian menggunakan instant order instant order adalah pembelian dengan cepat di harga yang sekarang kita langsung bisa eksekusi harga tersebut dan kita mendapatkan koin tersebut secara langsung kalian bisa langsung klik saja instant order lalu pilih uang yang ingin kalian belanjakan bisa 100% atau 50% sesuai dengan kebutuhan kalian lalu klik beli dan pembelian otomatis berhasil dan kita bisa cek koin kalian di dompet apakah sudah ada oke pembelian sudah berhasil dan sekarang saldo USDT sudah berada di dompet kalian pembeliannya sangat cepat sekali untuk instant order untuk pembelian secara stop order sebenarnya tidak jauh beda dengan limit order stop order akan tereksekusi bila harga terakhir menyentuh dengan harga yang telah kita tetapkan misal kita tetapkan harganya 14.300 maka jika market tersebut menyentuh harga 14.300 maka otomatis akan terbeli dengan instant tidak jauh beda dengan limit order sebenarnya baik sekarang kita ke tahap penjualan untuk penjualan menggunakan limit order kita bisa gunakan limit order sebagai target take profit yang kita inginkan jadi jika kita tidak selalu membuka HP atau membuka indodax kita bisa pasang take profit di angka tertentu agar dengan sendirinya koin tersebut akan terjual dan kita mendapatkan keuntungan contoh harga USDT saat ini adalah 14.252 kita ubah saja harga yang disini ke harga yang lebih tinggi agar saat harga USDT menyentuh harga 15.000 akan otomatis terjual dan kita mendapatkan keuntungan baik orderan berhasil dicatat di orderan terbuka jika ingin membatalkan orderan yang tadi kalian bisa klik cancel atau hapus semua agar orderan yang tadi tidak tereksekusi sekarang penjualan menggunakan instant order sama seperti pembelian instant order penjualan secara instant order yaitu menjual secara instant dengan harga yang tertera sekarang atau penjualan dengan cepat contoh kita langsung saja jual koin USDT kita klik instant order lalu klik 100% dan klik jual dan orderan berhasil sekarang kita cek di dompet kita apakah saldo USDT kita ada atau tidak jika sudah tidak ada berarti orderan atau penjualan berhasil nah ini saldo kita kembali di saldo akun dan kita cari USDT saldo sudah kosong berarti proses penjualan sudah berhasil untuk penjualan menggunakan stop order kalian bisa memanfaatkannya untuk keperluan stop loss misal kita ubah harganya di angka 12.000 jadi saat harga koin tersebut turun terlalu dalam atau turun ke 12.000 otomatis koin tersebut akan terjual jadi kalian tidak terlalu rugi lebih dalam jadi manfaat stop loss jika kalian jarang membuka indodak kalian pasang stop loss kalian pun akan menjadi tenang karena jika harga koin turun terlalu dalam kalian sudah punya siasat dengan meng-cut loss harga koin tersebut di angka 12.000 jadi kalian tidak terlalu rugi banyak sekarang bagaimana caranya withdraw kalian bisa pergi ke dompet lalu klik dompet IDR dan klik penarikan lalu isi sesuai jumlah yang ingin kalian tarik disini biaya penarikan di indodak sebesar 25.000 lumayan besar ke indodak lalu pilih banknya lalu isi sesuai bank yang kalian ingin cairkan kemana sudah begitu saja dan terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati